bismillahirrahmanirrahim satu pertanyaan terakhir ya karena kita waktu yang sudah hampir habis singkat saja silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustad saya punya ini dulu saya sempat ngambil motor kredit di showroom dan itu dulu enggak dikejarnya anda ambil motornya maksudnya ambil cicilan ustad beli dengan cara riba ustad beli anda beli dengan dia kemudian uang kurang atau tunai anda beli tidak tunai berarti anda pergi ke pihak lembaga keuangan atau pihak showroom itu yang menyediakan leasingnya langsung pihak showroom ustad terus dan dan itu saya lakukan waktu itu saya belum tahu hukumnya riba ustad terus jadi sekarang motor itu sudah hampir lunas tapi saya baru tahu hukumnya itu riba ustad jadi bagaimana keadaan hukumnya motor itu ustad lunasi sepatnya hutang tadi dan masalah motor halal dan apakah motor itu jika saya angsur dalam misalnya keadaan terlambat gitu ustad ada denda ribanya itu bagaimana ustad apa saya harus bayar tempat waktu terus atau boleh jika saya terlambat ustad sekarang kan anda tahu itu riba kalau anda punya uang cukup untuk bayar sisanya lunasi sekarang juga punya atau tidak tidak punya ustad tapi terkadang saya bayar perbulan itu terlambat ustad iya sekarang kan anda mau taubat kan ya iya ustad lunasi hutang ribanya kalau tidak mampu juga jual motor tadi bayar hutang ribanya beli motor yang lebih murah oke jazakallah khair ustad satu lagi ustad ini simple ustad apa hukumnya mengupload video ke youtube yang diiklankan sementara iklan di youtube itu tidak bisa difilter ada iklan seperti rokok, iklan alat kontrasepsi walaupun ada iklan-iklan yang baik juga ustad kalau tidak bisa difilter berarti ada syubuhat jangan jazakallah khair Allah barik fikir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati